Aku mau tanya, apakah mendengarkan ceramah melalui Youtube termasuk golongan yang didoakan malaikat? Anda bisa bayangkan, Nabi punya guru, sahabat punya guru, tabi'in punya guru, ulama punya guru. Antum bukan Nabi, bukan rasul, bukan sahabat, bukan ulama, bukan tabi'in. Mau belajar sendiri, nggak punya guru. Bagaimana kita bisa memahami dengan baik, itu kan? Ditambah lagi karena pandemi tidak mungkin bertemu sering, bahkan mungkin susah bertemu, maka keniscayaan yang mesti terjadi adalah kita belajar lewat sosial media. Apakah sah jadi murid? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Andromedia Channel. Di era internet saat ini, kita dapat dengan mudah mengakses informasi, termasuk juga dalam hal menambah wawasan kita dalam bidang keagamaan. Lalu timbul pertanyaan, apakah aktivitas kita dalam belajar ilmu agama melalui internet, seperti media sosial atau Youtube, mendapatkan keutamaan sebagai bagian dari aktivitas ibadah menuntut ilmu? Dan juga, apakah kita sudah dianggap murid, meskipun hanya menonton kajian-kajian Ustadz Kesayangan melalui Youtube? Kemampuan literasi menjadi syarat mutlak bagi kita yang saat ini berada di era badai informasi. Karena jika tidak, kita malah akan terbawa arus informasi yang salah, bahkan sesat. Untuk jawaban detailnya, mari kita simak beberapa pendapat ulama kita. Anda bisa bayangkan, Nabi punya guru, sahabat punya guru, tabi'in punya guru, ulama punya guru. Antum bukan Nabi, bukan rasul, bukan sahabat, bukan ulama, bukan tabi'in. Mau belajar sendiri, tidak punya guru. Bagaimana kita bisa memahami dengan baik itu kan? Jadi prinsip utama dalam belajar, pertama, mesti ada guru yang memahamkan kita. Awas hati-hati, jadi kalau Antum ingin cari guru, ya baik secara langsung, ataupun lewat media, perantara ketika tidak mendapatinya. Anda lewat Youtube tadi, karena tidak bisa langsung bertemu dengan yang bersangkutan misalnya. Ada yang lewat perangkat yang lainnya, silahkan. Hal yang tidak bisa diambil seluruhnya, setidaknya jangan tinggalkan sebagiannya. Ada wasilah, ambil. Sekarang teknologinya luar biasa, bisa pakai Skype, bisa live dan sebagainya. Bisa nanya langsung, silahkan. Boleh kita. Tidak ada masalah di situ. Walaupun barangkali nanti ada hal-hal yang belum dipahami, mesti disempurnakan di situ. Tapi poinnya adalah, kalau Anda mencari guru-guru, maka carilah kata Quran yang punya rasa takut kepada Allah. Jadi ilmunya membuat dia takut kepada Allah. Man salahka tariqan siapa yang melewati suatu jalan. Yautamisu fihi ilman, dia mendapatkan ilmu di jalan itu. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah memudahkan jalannya ke surga. YouTube, Twitter, BBM adalah alat bisa jadi pisau untuk memotong ayam, memotong itik. Tapi juga bisa memotong urat nadi, batang leher. Gunakan alat itu untuk yang baik-baik. Maka mendapatkan amal jariah, yang menguploadkan, yang mendapatkan pahala mengalir. Mati Abdul Somad. Yang menguploadkan ceramah itu, kalau tidak hancur, maka dikopi berapa sudah jamaah? Saya ditelepon jamaah dari pulau-pulau tertinggal, terisolir di Indra Giri Hilir. Ustaz Abdul Somad ini, betul. Ceramah Ustaz sudah saya download 170 judul. Saya masukkan ke sidi, saya cetak, saya bagi ke orang di kampung saya. Bayangkan itu. Amal jariah yang tetap mengalir. Siapa yang, Abdul Somad sekalipun tak pernah menguploadkan ceramah itu. Jamaah semua menguploadkan. Maka di akhirat nanti jangan heran, Abdul Somad belakangan masuk surga. Yang menguploadnya lebih dulu masuk surga. Karena mereka amal jariahnya. Abdul Somad cuma sekali ceramah. Itu diulang. Sampai ada khutbah itu yang sudah diputar orang seratus ribu kali. Seratus ribu kali! Padahal saya ceramah yang dengar cuma seratus orang. Itu pun lima puluh tidur. Di masjid lain. Masjid ini semangat semua. Luar biasa. Sahkah bergurulat itu? Mengikuti dauh ajaran ulama-ulama kita yang sekarang juga melek dengan teknologi. Sekarang itu Youtube bisa menggantikan surat. Bisa menggantikan hadir. Ditambah lagi karena pandemi tidak mungkin bertemu sering. Bahkan mungkin susah bertemu. Maka keniscayaan yang mesti terjadi adalah kita belajar lewat sosial media. Apakah sah jadi murid? Dalam hal ini para ulama kita mensyaratkan. Misalnya di Mesir ada Sheikh Ali Jum'ah, Sheikh Yusri. Mereka berdua sepakat mengatakan bahwa sah berguru lewat Youtube apabila mendengar secara utuh. Memang saat ini ada kemudahan bagi kita dalam belajar ilmu agama. Di antaranya dengan memanfaatkan media internet. Akan tetapi ada beberapa hal yang sebaiknya kita perhatikan. Terutama saat menonton video ceramah di Youtube. Pertama, wajib mengetahui sanat keilmuan dari penceramah atau ustad yang akan kita ikuti. Kedua, pastikan kita menontonnya dari channel yang terpercaya. Atau channel yang memiliki reputasi baik. Kalau Anda mencari guru-guru, maka carilah kata Quran yang punya rasa takut kepada Allah. Jadi ilmunya membuat dia takut kepada Allah. Bukan sekedar pintar. Kalau yang pintar banyak. Non-muslim pun ada yang pintar. Bahkan hafal Quran. Orientalis itu pada pintar. Hafal Quran. Kemudian ada orang-orang yang orang-orang misi, macam-macam. Dia pelajari itu. Dia pelajari. Dan ada sekolah-sekolah khusus. Didesain di barang sejak zaman dulu. Bahkan sejak, mohon maaf, tahun 1492 itu. Sejak terjadinya selesai perjanjian Tordesilas. Kemudian orang-orang Islam dikalahkan di Spanyol. Manuskripnya dibawa ke Eropa ke Barat. Itu langsung mendirikan sekolah orientalis. Banyak. Di antaranya misal Sorbonne. Di Paris, di Perancis. Sampai kemudian yang paling modern. Ada Harvard, ada Oxford, dan sebagainya. Ada Mechil di Kanada. Ada Leiden di Belanda. Itu di antaranya adalah universitas-universitas yang pertama didirikan. Untuk mempelajari nilai-nilai ke Islam dan ketipuan. Dan di sana banyak orang-orang yang memahami Al-Quran. Dalam arti menghafalkannya. Mencoba memahaminya. Hadis dan sebagainya. Tapi untuk memahami itu, mohon maaf. Mereka tidak niat untuk mendapatkan hidayah dan kebaikan dari situ. Hanya sekadar menemukan celah-celahnya. Untuk dipersoalkan. Dan diberikan keraguan kepada orang-orang Islam. Demikian misi pada umumnya yang dilakukan oleh mereka. Maka teman-teman, jika ingin berguru dengan siapapun. Istiqhara dulu. Minta izin kepada Allah. Bukan sekali dua kali. Mungkin tujuh kali. Bahkan mungkin lebih. Jika sudah. Maka banyak-banyak sholawat kepada Nabi. Sembari mengikuti kajian. Meskipun jarak jauh. Kita juga tidak menutup kemudahan teknologi yang Allah sudah hadiahkan kepada kita semua. Oleh karena itu, silakan berguru. Lewat Youtube, Kak. Sosial media. Dengan syarat-syarat yang tadi. Yang pertama, mendengarkan dari channel yang otoritatif. Yang kedua, istiqhara terlebih dahulu. Yang ketiga, jangan berlebihan memandang seorang sosok guru. Mereka masih manusia biasa. Cintai mereka sebagai murid cinta kepada guru. Bukan mencintai malaikat yang sempurna. Nanti Anda akan kecewa kalau mendewakan seorang guru. Ketiga, tidak mudah terkecoh oleh konten-konten yang mengadu domba. Terkadang kita menemui video yang membenturkan pendapat antara ulama. Padahal perbedaan dalam ilmu agama adalah suatu keniscayaan. Misalnya ketika membahas doa kunut pada sholat subuh. Ada channel yang membenturkan perbedaan pendapat antara ulama yang menganjurkan dan dengan ulama yang tidak menganjurkan doa kunut. Sehingga umat seolah dibuat bingung dengan perbedaan. Dan ini dimanfaatkan oleh orang hasad untuk mempropagandakan bahwa umat Islam terpecah belah. Padahal semua itu adalah hal yang wajar. Dan dalam agama Islam, hal demikian disebut dengan khilafiyah. Apa itu khilafiyah? Secara bahasa khilafiyah berasal dari kata kholafa yakhlifu khilafan yang artinya perbedaan paham. Sedangkan secara istilah khilafiyah adalah perbedaan pendapat antara dua orang atau lebih terhadap suatu objek atau masalah dalam urusan agama. Perbedaan paham antara umat Islam dalam hukum fikih di Indonesia tergolong sangat kecil. Orang yang tidak tahu tentang Islam mengira bahwa perbedaan dalam masalah khilafiyah sama seperti perbedaan antara sekte-sekte dalam agama Kristen. Ini perkataan yang sama sekali tidak benar. Jadi sahabat Andromedia silahkan memperkaya khasanah pengetahuan kita dalam ilmu agama melalui internet. Namun pastikan bahwa kita sudah memiliki literasi digital yang baik. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, menunjukkan saya. Dia akan dapat pahala yang sama dengan yang mengerjakannya. Tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi kalau ibu misalnya tunjukkan kawan dibuat di status, itu begitu dilihat oleh orang lain, ibu dapat pahalanya. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.